hai oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan anda berada kembali lagi berjumpa bersama ke semoga kita selalu dalam kenapa iknan kebaikan selanjutnya kita semua amin ya Allah ibu-amin oke kawan-kawan Alhamdulillah kami lagi mengakhir berkesempatan untuk berbagi informasi seputar perlaksanaan CPNS dimana informasi CPNS ini akan sekaligus digelar berserta P3K itu perjanjian kontrak gitu ya penerimaan pegawai dengan perjanjian kontraknya dimana kedua informasi ini akan ditetapkan di tahun 2001 dan kemungkinan besar akan dilangsungkan sebagai di bulan Februari itu katanya ya seperti tahun lalu ya dimana P3K itu direkrut bulan Februari lalu dilanjutkan dengan CPNS nya baik untuk memberi kata-kata kita langsung aja ke TKP itu ya kekain kawan nih sebagaimana informasi yang maka kita sudah dapatkan bahwa Insya Allah di tahun 2001 nanti akan direkrut 1 juta informasi P3K untuk guru kawan-kawan ya ini keluarga pembira untuk kawan-kawan yang sekarang berpulsi sebagai guru atau sekarang yang sudah kuliah jurusan pendidikan kependidikan nanti akan aku itu berasal dari kependidikan nah informasi ini makin lansir dari jurnal Garut dimana pemerintah beberapa hari yang lalu sudah mengumumkan kawan-kawan secara resmi kawan-kawan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kok nah ini petik kaki artinya ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ketika itu hanya di jadikan kontrol kita ketahui bahwa ASSN itu terdari dari 21 itu PNS yang kedua ada P3K nah bedanya apa bedanya kalau PNS itu kan diikuti dan oleh kita yang usianya di bawah 35 dibawah atau boleh sama dengan 35 tahun Nah untuk kawan-kawan yang di atas 35 itu tidak berkesempatan jadi PNS kenapa karena itu kita dibatasi oleh undang-undang undang-undang mengharuskan mereka yang harus jadi PNS itu yang boleh jadi mengikuti seleksi cuman disitu adalah mereka yang usianya di bawah atau sama dengan 35 tahun nah oleh sebab itu pemerintah berbaik hati itu membuka kesempatan untuk kita yang usianya sudah di atas 35 tahun nah diantaranya adalah untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi di sekolah biasanya ya Nah untuk kawan-kawan yang lebih dari 30 tahun maka diberkesempatan untuk mengikuti P3K gitu kalau ceritanya ya dimana PNS dan P3K itu sebenarnya sama ya yang membedakan itu adalah pensiun saja kawan-kawan jadi kalau P3K itu nggak ada uang pensiun nanti ketika pensiun kalau PNS itu ada uang pensiunnya itu jadi kalau begitu bisa dikatakan bahwa P3K itu adalah 99% rasa PNS gitu kawan-kawan jadi dan besar gajinya pun ini tidak ketidak apa ya tidak pemerintah sudah mengkajinya kawan-kawan ya tidak kecil gitu ya sudah ditapkan kemungkinan P3K itu petik sebesar 4 juta kawan-kawan Wah ini kabar gembiraan untuk kawan-kawan yang sekarang sudah lama mengabdi karena nanti sebagaimana yang kemak sampaikan bahwa P3K itu diikuti oleh mereka yang sudah terdaftar di dapodik nih peti kaki itu hekti kita lanjut aja dulu ya sementara itu rencana rekmen calon pegawai negasif yaitu CPNS pun akan dikabarkan dibuka namun belum resmi diumumkan dan dirijakan sama di tahun 21 jadi 21 ini kawan-kawan ada kabar gembira untuk kita bahwa nih bahwa 21 itu akan direkrut CPNS PT PNS dan P3K nah kalau dari untuk permasi guru itu sekitar 1 juta permasi Nah itu kawan-kawan untuk penisnya belum ada ya ada sekarang masih dalam proses pengajuan gitu nah kemudian lebih lanjut dilanjut dari ekonomi occasion.com bahwa pemerintah telah memilihkan ya tidak menerima CPNS tahun 2020 karena 2020 tidak merekrut maka si 20 dialokasikan untuk 21 itu dimana 21 ini tadi tadi dari PNS dan P3K dan jumlahnya di besar mereka kawan-kawan daripada tahun 2019 Kenapa karena dari untuk tidak berburu tidak merekrut lalu dialokasikan dipindahin ke mana ke tahun 2021 gitu jadi dia nih dari data yang dibagikan Menteri pendayaan negara Menpan Cahyokomro Senin jadi data yang sudah dibagikan per Senin 23 November usulan CPNS dan P3K 21 per September mencapai usulan CPNS nih dan P3K ya 551.000 dimana terdari usulan pemerintah daerah Pemda sebanyak 438.170 permasi dan unsur-usuran instansi pusat 113.170 permasi dari 438.170 permasi 229.845 diantaranya dari CPNS dan sisanya 208.000 berarti hampir sama ya kawan-kawan ya jadi perbandingan 50% P3K nih nanti perekrutannya 50% PNS itu mudah-mudahan semuanya kawan-kawan ada nih untuk Oke kita lagi-lagi dulu ya lalu maka temukan juga informasi dan resmi ini kawan-kawan bahwa pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan penjalan kedua atau P3K tahun 21 ini nih ini satu mengapa harus ada P3K guru yang khusus guru ya berdasarkan data pokok pendidikan atau dapodik ini ada dapodik di sekolah itu di pendidikan itu ada yang sebut dengan dapodik apa dapodik data pokok pendidikan Kemenik pun mengestimasi bahwa kebetulan guru di sekolah negara negeri mencapai satu juta guru di luar guru PNS yang saat ini mengajar Wah jadi guru itu neperdaya kebutuhannya sangat banyak itu kawan-kawan terlebih lagi beberapa tahun yang lalu kita kan meraterium nah pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K dan upaya menjadikan kesempatan menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak jadikan diantara kawan-kawan yang sudah mengabdi itu tidak sedikit ada guru-guru honorer yang sangat kompeten kawan-kawan ya namun usia dibatasi usia karena beliau-beliau ini di atas dari 35 tahun nah karena di atas 35 tahun maka mereka-mereka ini tidak berkesempatan untuk jadi PNS bukan pemerintah yang tidak sayang sama mereka-mereka ini melainkan dibatasi oleh undang-undang kawan-kawan nah karena pemerintah sayang akhirnya dibuatlah raturan baru yang akhirnya memperbolehkan yang di atas 35 tahun mengikuti ASN yaitu melalui jalur P3K gitu nih siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi satu yang bisa mengikuti pemerintah seleksi adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta jadi swasta juga ada kesempatan kalau tahun lalu 2019 itu kan dibatasi hanya untuk peserta kategori 2 yaitu kawan-kawan yang sudah lama mengabdi sejak tahun 2005 nah kalau sekarang siapapun itu yang penting sudah terdaftar di dapodik baik di swasta maupun negeri itu jadi disikut dibolehkan kemudian lulusan pendidikan profsi guru yang saat ini tidak mengajar jadi untuk kawan-kawan yang belum terdaftar di dapodik namun kawan-kawan lulusan pendidikan profsi guru nah ini boleh yang saat ini tidak mengajar tuh kalau tidak mengajar berarti kan tidak ternyata di dapodik nah boleh yang tidak ternyata di dapodik asal dia memiliki sertifikat pendidikan ciri karena salah satu ciri dia sudah mengikuti profsi guru itu dia memiliki sertifikat pendidik karena beberapa terutama nil persegi duet ya yang baru lulus itu beliau beliau ini ya sudah mengikuti ada yang sudah mengikuti sertifikat apa sertifikat pendidikan profsi guru itu dan belum mengajar gitu termasuk guru tenaga honorer kategori yang belum pernah yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K dan juga untuk guru honorer kategori 2 yang kemarin enggak masuk ke P3K 2019 dan PNS 2013 kalau misalnya itu perekatannya boleh ikut ke di sini itu asal usianya dia bawah 60 tahunnya 59 tahun kalau nggak salah nanti apa yang membuat seleksi guru P3K kali ini berbeda di tahun sebelumnya nih kalau tahun sebelumnya formasi guru P3K terbatas ya kalau tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi dan semua guru yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru Wah Alhamdulillah akhirnya banyak pemerintah komasinya jadi segura honorer mausur negeri mauswasta asa ada tadi dapodik kita kan ya kalau belum tersetap di dapodik maka guru itu harus memiliki sertifikat pendidik yaitu lulusan PPG gitu kalau dulu terbatas kan kawan agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan promosi lebih banyak sesuai kebutuhan judul justru diberi kesempatan yang lebih luas oleh oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah jadi ya ajukan sebanyak-banyak sesuai kebutuhan tapi tentunya jangan sampai kebutuhan 10 diajukan 20 itu enggak boleh tahun sebelumnya setiap pendapat diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak satu kali per tahun kalau dulu ya kalau sekarang nih setiap pendapat berkesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali jika gagal pada kesempatan pertama dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi di tahun yang sama atau berikutnya itu jadi kemungkinan tes akan setiap tahun nih kawan-kawan jadi pelaksananya bahkan di dalam satu tahun ada bisa dua kali gitu ya kalau begitu ya tidak ada materi persiapan untuk mendaftar kalau dulu ya diulang persiapan karena untuk mengakmode kategori dua saja nih dulu namun sekarang itu akan kemen ikut akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi jadi kalau sekarang itu akan ada materi secara daring jadi mohon dengan sangat ya disarankan untuk oleh makhluk kawan-kawan ketika nanti kemen ikut menyediakan materi pembelajaran secara daring kawan-kawan harus mengikutinya karena materi yang akan muncul nanti dari sana kawan-kawan ya jangan sampai kita tidak mengikutinya sayang kawan-kawan ya karena materinya nanti akan ada di sana dan Insyaallah itu akan menggeser juga disini gitu ya politik daerah harus menyiapkan anggaran gaji pesan yang lu seleksi kalau dulu ya kalau sekarang pemerintah pusat memastikan ke tersediaan anggaran bagi gaji semua pesan yang lu seleksi P3K gitu biaya penyelenggaran ujian ditanggung jawab oleh pemerintah daerah kalau biaya penyelenggaran ujian ditanggung oleh Kemendikbud sekarang itu ya 1 juta ini ditanggung oleh Kemendikbud karena sekarang Kementerian Keuangan sudah mengalokasikannya Kementerian Pendidikan itu itu dia selesai dengan ya gitu kan jadi intinya kawan-kawan pada tahun 2001 itu nanti akan dibuka dua seleksi ASN ya formasi CPNS nya dan formasi dari P3K nah kalau ini sudah jelas dari formasi guru ada satu juta guru per 1 juta guru yang dibutuhkan materinya ini jelas materinya disediakan oleh Kemendikbud Nah gitu kalau PNS ini CPNS ini materinya seperti biasa disediakan mengakhir juga ada disini gitu ya gangan ya jadi untuk itu kawan-kawan Mari kita gunakan ada waktu tersisa ya kurang lebih berapa bulan lagi itu satu bulan lagi ya menuju 21 karena sekarang sudah masuk akhir November Desember Januari Februari ya pokoknya antara Januari Februari lah ini semua itu ya antara Januari lah kalau Januari nggak mungkin ya nggak memungkinkan Februari sampai Maret lah ini permutaan entah Apakah itu Februari Maret itu adalah P3K dulu lalu PNS nya biasanya sedih lakukan P3K baru PNS nya pokoknya Mari kita gunakan waktu ini untuk memperbanyak membaca mempunyak belajar mempunyak usaha mempunyak doa juga jangan lupa sama ya kawan-kawan ya karena di dunia ini dia mementuhkan di Allah subhanallah jadi jangan hanya kita mengadakan kemampuan otak kita saja kita pun harus memohon kepada Allah subhanallah agar dimudahkan segalanya agar dimudahkan segalanya sehingga diberikan kemudahan dan kita nyatakan oleh menjadi ASN PNS maupun P3K karena dua-duanya ini sama-sama ASN dan gajinya pun ini tidak kecil kan kan ya tidak sembarangan bukan tidak kecil intinya ya jadi P3K itu kemungkinan pemerintah akan mengalokasikan 4 juta katanya kawan-kawan ya kalau tidak salah berarti kalau tidak salah berarti benar gitu ya jadi itu saja dulu merekali kawan-kawan untuk informasi selanjutnya sekarang ini Insya Allah akan selalu di update di untuk perusahaan selanjutnya pokoknya persiapkan kita berbanyak usaha berbanyak doa gitu ya Insya Allah nanti Allah berikan yang terbaiknya untuk kita semua Amin ya Bola menokai kawan-kawan berikutnya terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi di sini sampai jumpa lagi di sini selamat datang di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh